Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya yg Charlie itu ingin dia sulu di kesempatan kali ini kita melakukan komunikasi mengenakan antena vertikal yang kita pasang di atas ya kemarin kita udah nyoba qrp portable dari bawah ya itu hasilnya bagus ya ini sekarang kita pakai yang di atas power tetap sama tapi kalau antenanya matching 3watt bisa jadi naik 5watt ya tapi average kalau kita ngomong santai ya 3watt tapi kalau saya teriak bisa jadi 5watt itu kalentenanya bagus jadi USDG ini sangat sangat sensitif sekali sama antena jadi antenanya bagus matching dia akan keluar full 5watt lebih jadi jangan khawatir kalau kita tes pakai Damilut hanya 4watt 3watt enggak apa-apa begitu naik di antena dia akan jadi 5watt karena dia nyesuaikan ipadansi radio dengan antena oke di pagi hari ini kita sudah keliling ya pagi hari ini jam berapa ya ini jam 9 berarti sudah pukul 2 utc lewat 10 ya jam 910 ya jadi kita udah keliling ke Cirebon ya kita udah keliling ke Cirebon ada yang di deltawan delta india delta terus ada yang ke Charliewan di sekolah sekitar dulu Om Habibie di Serang Banten kemudian ada teman lokal yang keberapa untuk kita serai yang ke ada Om Hari yang ke Charlie tuh wiski yang ke-angki kemudian ada Mbak Susilo di Banyumas ada yang ke delta tuh cari yang ke Voxer semuanya membeli repot bagus ya dengan menggunakan antena yang di atas jadi artinya antena makin tinggi eh kesempatan kita dengan QRP makin bagus apalagi kita menggunakan antena vertikal ya Nah sekarang kita akan coba bercakap-cakap tadi saya udah eh berkomunikasi cuman karena videonya baru saya hidupin jadi saya baru shooting sekarang ya tapi sebelum kita lanjutkan lagi komunikasi kita di pagi hari ini kita minum dulu kopi hitam kiasel kiasel papri saya sudah di barat begitu dengan antena vertikal QRP sudah di barat kalau kemarin di kebun antenanya terus di tanah sekarang yang pakai yang di atas enak yang di atas ganti saya sudah di barat nanti sekarang saya lihat di video nya saya sempat sekitar ini urung nama juta 4 yang di sal itu yang di dia selalu ini ya 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 enggak kalau nggak bilang di Rp nggak kelihatan yang terakhir udah 9 ke full gitu yang di sal itu yang di dia selalu yang di yang ini berapa itu fitur saya yang ini ya wes nanti kalau ada kesempatan ya kak mau ke sana tapi kalau gak keburu turun temannya cucu gitu oke sih itu ya dilanjut lagi om Edi gak tau bincang misalnya sama om Ari saya tak ambil minum dulu ganti oke kiasal kiasal Pak Pri terima kasih yang ini berapa itu fitur saya yang ini yang ini Charlie itu yang ini dia sudah pakai apa om Ari pakai 3wire apa apa pakai loop ini ganti masih pakai loop masih pakai delta loop ya betul berarti sesuai perkiraan karena kalau delta loop menerima vertikal biasanya bagus begitu itu om Ari ganti aduh betul makanya kok ening banget om Edi kadang 20 kadang 30 om Edi ngomongi banter ya setelung puluh gitu tapi dominannya di 20 om Edi ganti ojir 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 kiasa loh om Ari ini kan antenanya udah panjang tuh 9 meteran ini itu pakai joran pancing demikian demikian ya itu gak kerasa ya ki arpi hehehe tapi radionnya kelihatannya juga enak ini radionnya saya pakai USDX 8 band ini om Ari saya pakai USDX 8 band ini kok rasanya enak banget itu kemana-mana itu kok yang penting bisa denger saya manggil kok bisa masuk gitu demikian yang ke Charlie itu wiski yang ke Charlie itu yang ke India seluruh rajar oh iya ini sudah enak Mas Edi ya frekuensinya juga apa sih di batang ke atas ke bawah juga sudah mas pada frekuensi odong-odong hahaha berarti ya no Mas Edi eee joran pancing terus dililit pakai tembaga itu kayak helical kayak ganti rajar betul jadi joran pancing pakai wire 9,4 meter wirenya joran pancingnya 9 meter itu tak tak belit gitu tak belit tapi belitnya itu gak kayak helical sekali gitu belitnya itu ranggang-renggang gitu loh yang penting dia eee bisa naik sampai diatas maksudnya tidak kalau luruskan nanti iso lepas gitu ya kalau itu kan gak dia nempel gitu gitu om Ari ya saya kasih begitu aja biar cukup gitu biar cukup wirenya karena kan jorannya hanya 9 meter eee tapi terpakai hanya 8,7 jadi terpakai itu dari bawah sampai atas itu 8,7 meter kan sisanya itu gak tak pakai untuk lilit karena udah kecil jadi wirenya itu 9,4 eee dibelitkan sepanjang 8,7 seperti itu om Ari tanpa loading coil nah kalau counterpoisenya itu 10,1 kemarin tak ukur eee saya metkan dapetnya di 10,1 SWR nya dari 7.000 sampai 7,2 MHz 1,0 gak ada yang naik SWR nya ganti wah apa ya berarti ya berarti ini counterpoisen ya sih dikasih berapa lembar baru Medi ganti 1 aja 1 lembar nanti kalau banyak-banyak nanti lari ke kampus lari ke rumahnya orang ganti hahaha iya 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 luar ya berarti counterpoisenya 1 lembar lumayan mas Edi berarti ya broadband ini berarti ganti iya broadband jadi gak masalah kalau mau main di 40 mau ke bawah ke atas gak pusing dengan cuner-cuneran eee langsung aja mau main kemana aja gak peduli gitu watt nya juga sama watt nya sama SWR nya nyender enak tau om Ari ganti enak enak banget iya iya baru GRP ya apa mana enak di normalnya menggunakan radio ya rata-rata telung-telung volt ya spodoway ganti hahaha GSL betul-betul om Ari jadi ya sengaja ini tak buat GRP ini GRP nya pun pake baterai om Ari GRP nya gak pake power supply pake baterai jadi dari kemarin tak pake baterai nya ini sampai sekarang belum tak charge begitu yang Ki Charlie itu wiski yang Ki Yang Ki yang Ki Charlie itu yang Ki India selur oh baterai nya baterai kalau bisa di baterai 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 atau aki kering gak sih baterai 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 charge itu baterai charge yang untuk laptop itu loh Mari kan itu ampere nya gede kayak untuk laptop itu ada 9 biji nih ada 9 biji jadi tegangannya 12 volt eee 6000 mAh jadi 12 volt 6000 mAh gitu kapasitas jadi 6 ampere lah 6 ampere tau 6000 mAh itu 6 ampere gitu 12 volt gitu om Ari ada 9 jumlahnya baterai nya jadi bisa disai baterai nya juga gak terlalu besar kok baterai laptop itu yang bulet-bulet itu gitu om Ari jadi separohnya radio nya sedikit gitu yang ke charlie tuh whisky yang ke yang ke yang ke charlie tuh yang ke india seluruh raja hehehe hehehe jadi praktis tapi lumayan lah Mady dari tadi saya monitor tetap 20 ya continue sip tapi kalau provokasi atau masih di kolom saya kembali lagi ke pak pri yang satunya gitu di standby yang ke bravo2 ini from bravo november saya ke yang ke bravo2 victor terayengki pak pri yang ke bravo2 pita serayengki pak pri masih ada yang ke charlie tuh yang ke india seluruh roger hehehe masih masih selamat pagi juga untuk pak komas Agustin Desperiano dengan GRP wah api api ya GRP ini hehehe begitu om Mady yang ke charlie tuh yang ke india seluruh yang ke bravo2 victor serayengki masih setan ya wes dilanjut sih dilanjut dulu pak pri eee monggo gitu saya udah banyak ngobrol sama Om Hari bareng ini silahkan diputar lagi siapa tahu rekan-rekan yang tadi yang ke charlie tuh yang ke delta2 yang ke volster masih ada disini terus yang ke charlie1 wiskor kazulu juga masih ada siapa tahu terus yang ke delta1 di tnd delta mau menuju ke rekan-rekan yang lain gitu pak pri yang ke bravo2 victor serayengki yang ke charlie2 yang ke india seluruh stand by oke jadi hal itu yang ke lias dulu di set group yang ke bravo2 victor serayengki tapi sebelum ke kawan yang ke kolah rewan saya tanya namanya dulu yang ke bravo2 uniform bravo2 november trpw kok api ya gimana om agustinus priana salam kegem keluarga sehat semuanya ya yang ke bravo2 uniform bravo2 november yang ke bravo2 victor serayengki yang ke bravo2 victor serayengki mas priono yang ada di malangan selamat pagi mas pri sehat-sehat selalu ya mantap ini jenengan saya perhatikan beberapa saat yang lalu keliatannya ada perubahan yang mungkin ya terdiri eh terbukti dengan eh eh terjutan jenengan monggo di respon ada om taro kalau anda jelakan dipergunakan ada masih ada om agustinus saya ngerespon posisi ini 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 kesel pak pri terima kasih gitu pak pri kalau gitu saya coba langsung ke om taro dulu gitu mudah-mudahan belum ke belakang yang ke bravo2 uniform radio alfa yang ke charlie itu ingin dia dulu pagi om taro nanti wah habis bablas yang ke bravo2 uniform radio alfa masih disini om taro ini yang ke bravo tuh ini ini yang ke bravo tuh ini yang ke bravo november mana pak pri ganti saya 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 penunjuk cina lho kalau tadi 59 ini bisa 20 ke 40 ngeri ya teman-teman itu tadi komunikasi kita di station qrp banyak rekan yang sudah kita bisa monitor dan Alhamdulillah semakin tinggi antena yang kita pasang semakin bagus ya tentunya eh tentunya svr-nya juga harus bagus gitu kalau tinggi tapi nggak bagus svr-nya sama aja eh lebih baik rendah tapi svr-nya bagus nah jadi yang penting adalah eh kita cari dulu swr-nya kalau svr-nya bagus yaudah kita naikin kita bagusin lagi svr-nya jadi biasanya di tempat rendah sama tempat tinggi itu nanti akan berbeda terutama untuk ukur-ukuran counterpoise ya ukuran counterpoise itu akan berbeda-beda jadi ketika anda bertanya kepada saya ukurannya berapa 7 meter atau berapa gitu ya mungkin di tempat anda akan berbeda jadi eh jangan disamakan di satu lokasi dengan lokasi yang lain karena dia akan ada eh nilai kapasitas dari medan yang ada di sekitar antena tadi jadi anda sesuaikan saja misalnya ketika anda setting disitu eh matching-nya di 6 8 megahertz misalnya berarti anda tinggal lipat aja counterpoisenya supaya dia naik jadi ya vertikal itu bermain di counterpoise kalau dia sudah ada posisi matte-nya jadi kalau sudah ada posisi matching-nya itu dia akan bampang kita bawa kemana saja ya ke atas atau ke bawah kita main counterpoisenya tapi kalau belum ada matching-nya misalnya eh eh SWR-nya itu masih ada sekitar 1,2 nah coba anda mainkan ujungnya ya misalnya dia di bawah ya di bawah di kepala 5 atau kepala 6 ya kepala 6 gitu SWR-nya masih tinggi 1,2 berarti kita pendekkan atasnya supaya SWR-nya turun frekuensinya juga naik setelah frekuensinya naik SWR turun nah baru kita mainkan counterpoise itu kuncinya antena vertikal jadi harus kita cari dulu frekuensi yang bisa matte disitu misalnya seperti ini juga ya kalau kita punya kasus kita dapat di 6,5 MHz SWR-nya nyender kita bawa ke atas kita tekuk counterpoisenya itu dapat di frekuensi 7,040 tapi SWR-nya naik jadi 1,1 atau 1,2 berarti ujung antena kita harus kita pendekin supaya frekuensinya naik SWR-nya juga ikut turun karena kalau kita sudah lipat counterpoisenya tetapi SWR-nya ikut naik tapi tidak turun berarti antena kita masih kepanjangan ujungnya jadi ujungnya masih kepanjangan itu jadi kunci vertikal disitu kita bermain kalau frekuensinya sudah naik atau sesuai frekuensi kita inginkan tapi SWR-nya tidak mau turun atasnya kita mainkan dulu sampai dia SWR-nya turun baru kontrapoisenya kita sesuaikan dengan frekuensi yang kita inginkan seperti itu ya jadi itulah antena vertikal jadi memang harus sabar posisi kontrapoise pun berpengaruh antara kemiringan kemudian lurus di tanah itu berbeda kemudian melayang di udara juga beda jadi semuanya harus kita cari tapi ketika anda sudah dapat SWR-nya anda menggunakan vertikal seperti anda menggunakan antena yang lain tidak ada masalah apalagi anda menggunakan KRP itu pancarannya cukup lumayan bagus karena vertikal redescend angel-nya cukup rendah dibandingkan dipul jadi ketika anda pakai antena vertikal anda cuma taruh di tanah saja itu tidak ada masalah karena dia redescend angel-nya dari vertikal itu rendah sehingga meskipun dia di bawah dia bisa sanggup memancarkan jauh gitu dibandingkan kalau kita pakai daipul tapi kita taruh di hanya 5 meter 4 meter ketinggian dari tanah itu dia akan menjadi envis ya pancarannya lokal keluar udah berat seperti itu jadi kalau untuk anda yang menggunakan antena daipul paling tidak paling tidak minimal seperempat lambdanya tapi paling bagus setengah lambda dari frekuensi dari band-nya misalnya 40 meter band setengah lambdanya itu antara 18 meter sampai 20 meter itu yang paling ideal untuk anda bisa mencari stasiun DX itu untuk daipul kalau vertikal tergantung posisi anda mau naikin boleh mau di bawah juga boleh kalau di bawah anda banyakin radialnya tapi kan biasanya kalau di bawah banyakan radial makan tempat juga vertikal itu ya makan tempat lebih makan tempat daripada kita bikin daipul dan mungkin juga keinjak-injak gitu ya radialnya jadi sebaiknya anda naikin aja kasih tinggi radial 1 udah cukup kasih 3 lebih bagus lagi karena jadi ground plane super ground plane besar ya jadi makin oke lagi oke sekian dari saya terima kasih mudah-mudahan pencerahan kali ini anda sudah tidak khawatir lagi dengan menggunakan antena vertikal sebenarnya memang vertikal itu noise nya tinggi tapi dengan radio sekarang teknologinya sudah canggih noise bisa ditekan kemudian jika anda settingnya benar juga noise bisa ditekan oke sekian saja dari saya terima kasih sekali lagi yang ke Charlie itu yang kini dia selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sementeri bye bye terima kasih terima kasih terima kasih